Halo teman-teman primary one, apa kabar semuanya? Wah, sudah pada makan belum? Atau jangan-jangan masih bangun tidur nih? Oke, sekarang Miss Winda mau mengenalkan sesuatu nih ke teman-teman. Tapi sebelum itu Miss Winda mau ngobrol sebentar ya sama mamah papah. Boleh dong Miss Winda dibantu panggilin papah mamahnya? Oke, terima kasih. Baik Bapak dan Ibu, hari ini saya akan mengenalkan sebuah peribahasa ke anak-anak. Lalu dari peribahasa tersebut, saya ingin anak-anak mencari tahu makna dan arti atau yang dimaksud dari peribahasa tersebut. Saya akan membantu memberikan pertanyaan yang dapat membantu anak menginterpretasikan peribahasa tersebut. Nah, nanti saya minta tolong bantuan Bapak dan Ibu untuk merekam saat anak-anak memberikan opini mereka atau pendapat mereka atau ide-ide mereka terhadap peribahasa yang dikenalkan. Terima kasih Bapak dan Ibu. Oke teman-teman, sudah siap? Belum? Nah, hari ini Miss Winda mau mengenalkan sesuatu ke teman-teman namanya peribahasa. Apa namanya teman-teman? Peribahasa, bagus sekali. Nah, kira-kira peribahasa itu apa ya? Nih, langsung kita lihat aja ya contohnya. Nah, ini adalah salah satu contoh peribahasa yang Miss Winda punya. Siapa yang bisa bantu Miss Winda untuk membaca peribahasa ini? Oke. Nah, sekarang kita baca bersama ya. Sedikit-sedikit, lama-lama menjadi bukit. Apa ya maksud dari peribahasa ini? Apanya sih yang sedikit-sedikit, lama-lama menjadi bukit? Kira-kira teman-teman tahu tidak bukit itu seperti apa? Nah, Miss Winda punya gambarnya nih. Nah, ini dia perbukitan. Nah, coba nih kira-kira kalian tahu nggak ya apa ya yang kira-kira kalau sedikit-sedikit, lama-lama menjadi bukit. Kita kumpulin apa yang sedikit-sedikit, lama-lama menjadi bukit? Atau apa yang sedikit-sedikit, lama-lama menjadi bukit? Kalian pernah nggak ya melakukan sesuatu yang sedikit-sedikit, terus lama-lama menjadi bukit? Coba deh, nanti Miss Winda dikasih tahu ya apa maksud dari peribahasa ini. Nah, setelah itu Miss Winda juga mau teman-teman menuliskan peribahasa ini di buku copywork teman-teman. Nah, kalian juga harus perhatikan tanda baca nih. Di sini Miss Winda punya yang namanya tanda hubung. Nah, ada berapa ya tanda hubungnya ya? Ya, betul ada dua. Kira-kira kalian tahu nggak ya kenapa sih kok dikasih tanda hubung di sini? Buat apa ya? Kenapa yang di bagian menjadi bukit tidak ada hubungnya? Tanda hubungnya tetapi di kata sedikit-sedikit ada tanda hubungnya. Di kata lama-lama juga ada tanda hubungnya. Kenapa ya? Boleh dong Miss Winda dikasih tahu? Nah, nanti waktu teman-teman menjelaskan tentang peribahasa dan tanda hubung tadi, teman-teman boleh minta tolong bantuan ayah dan ibu atau papa dan mama untuk merekam ya. Biar nanti Miss Winda bisa lihat nih teman-teman idenya seperti apa ya. Oke? Nah, hari ini cukup di sini aja. Sekarang teman-teman bisa melakukan tugas teman-teman. Oke? Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.